Anda masih bersama saya Farah Pemutasi Seputar Banu Raya Malam pemisah pergeseran tanah di dua kampung di Kabupaten Cianjur hingga hari ke-6 masih terus terjadi di tiga titik. Petugas pun terus melakukan pengecekan di lokasi untuk memastikan tidak adanya warga yang masih ada di dalam rumah. Petugas dari BPBD Cianjur dan Provinsi Jawa Barat terus melakukan pengecekan di kampung Sukajadi, Desa Jatisari, Kecamatan Bojong, Pijung. Yang paling terdampak parah akibat bencana tanah bergerak. Petugas melakukan pengecekan kondisi tanah di sejumlah titik yang mengalami pergeseran tanah. Didapati ada tiga titik yang ditemukan petugas terjadi kembali pergeseran tanah dengan lebar 15 cm dari sebelumnya hanya 5 cm. Pergeseran tanah ini akibat hujan turun di kawasan tersebut pada Kamis Malam. Selain pengecekan kondisi tanah, petugas juga memastikan tidak adanya warga yang masih tinggal di rumah mereka. BPBD Cianjur sudah menyiapkan posko pengungsian dan dapur umum di depan halaman kantor Desa Jatisari. Namun saat ini warga yang terdampak bencana pergerakan tanah ini lebih memilih mengungsi di rumah kerabat mereka yang lebih aman. Betang-betang, betang-betang. Dari catatan BPBD Cianjur ada dua kampung. Yang terdampak bencana ini, yang di kampung Sukajari dan kampung Pasir Cinde, sedikitnya ada tujuh rumah yang rusak berat. Dan 65 rumah terancam, sedangkan warga yang mengungsi dari dua kampung tersebut sebanyak 204 jiwa. Sementara itu BPBD Cianjur masih menunggu hasil kajian dari tim badan geologi kondisi dua kampung yang mengalami bencana pergerakan tanah. Yang nantinya dua kampung ini masih layak untuk ditempati kembali. Melihat bencana pergerakan tanah ini masih terus terjadi.